Guru, mural-mural ini sungguh tidak dapat dihancurkan. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan guru, tidak bisakah kamu menghancurkan mural-mural ini? Jika memang begitu, bukankah kau akan menjadi tak terkalahkan jika kau menggunakannya untuk menempa harta karun Numinous? Anak itu akhirnya setuju dengan kata-kata gurunya setelah bereksperimen beberapa kali. Pada saat yang sama, beberapa gagasan muncul dalam pikirannya. Jika dia dapat mengukir beberapa potongan batu dari mural dan menjadikannya pedang, bukankah pedang itu akan menjadi tak terkalahkan? Karena tidak dapat dihancurkan, bagaimana kita dapat memurnikannya menjadi pendulum roh? Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya orang pintar di dunia ini. Apa yang Anda pikirkan sudah pernah dicoba oleh orang lain? Guru anak laki-laki itu mendesah dan berkata kepada murid di belakangnya, lukisan-lukisan dinding ini ditinggalkan oleh seorang resi kuno. Orang yang memegang pedang di lukisan-lukisan dinding itu pastilah resi itu. Setelah bertahun-tahun diterpa angin dan hujan, mural-mural tersebut tidak rusak sama sekali. Bahkan sebutir pasir kecil pun tidak dapat dipindahkan oleh orang terkuat di dunia. Wow! Sekelompok anak laki-laki itu terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan orang bijak kuno yang meninggalkan mural-mural ini. Tuan, ada seseorang yang berencana untuk menebang mural-mural itu. Anak laki-laki itu tiba-tiba berbalik dan berkata, Siapa yang begitu imajinatif? Guru anak itu tersenyum dan memandang sekelilingnya sebelum menatap tajam ke arah sebuah sosok. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang yang hadir juga memandang Ningki. Ningki berdiri di udara dan memberi isyarat dengan tangannya, seolah-olah sedang menghitung sudut untuk memotong mural. Jangan khawatir, orang seperti ini sering muncul. Dia akan pergi sebentar lagi. Guru anak itu tersenyum. Begitu dia berkata demikian, semua orang melihat Ningki melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian, seluruh mural terputus dari gunung dan melayang di udara. Kemudian, Ningki mengetuk lagi dengan lembut dan mural itu pun lenyap dengan bunyi desisan. Sebuah lubang berbentuk persegi muncul di gunung. Adapun lukisan dinding yang ditinggalkan oleh orang bijak zaman dahulu, semuanya telah hilang. Suara-suara di lembah para bijak lenyap seketika, yang tersisa hanyalah kicauan burung dan kicauan serangga. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki pada saat yang sama. Tuan, muralnya sudah hilang. Anak laki-laki itu tergagap. Aku melihatnya. Aku tidak buta. Guru anak itu menelan ludahnya dan berkata. Dia menatap Ningki dengan tatapan terkejut. Metode macam apa ini? Lembah Sein telah ada selama bertahun-tahun, namun tidak seorang pun mampu meninggalkan satu pun tanda pada mural Sein. Namun, itu telah sepenuhnya terputus dan diambil oleh pihak lain. Ini, senior ini, ini mural seorang suci, bagaimana bisa kau seseorang tergagap? Dia tidak berani bersikap tidak sopan dalam nada bicaranya, tetapi saat menghadapi mural-mural bijak yang diambil, dia hanya bisa memilih untuk berbicara. Ini adalah peninggalan mitologi yang telah ada di Sein Valley selama bertahun-tahun. Namun, sebagian besar orang memilih untuk tetap diam. Apakah mereka bodoh? Tentu saja tidak. Fakta bahwa pihak lain mampu mengambil lukisan dinding para sage dengan mudah menunjukkan betapa hebatnya caranya. Dia memiliki kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ahli nomor satu di dunia tidak akan mampu melakukan itu. Aku bisa meninggalkan yang sama untukmu. Lagi pula, tidak ada bedanya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua orang melihat tembok gunung kembali ke keadaan semula. Persis seperti yang dikatakan Ningki, tidak ada perbedaan sama sekali. Pada saat berikutnya, Ningki dan Sou Rucun meninggalkan tempat ini. Baru setelah Ningki menghilang selama lebih dari sepuluh tarikan nafas, semua orang secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Guru, apakah mural-mural ini masih mural orang suci? Anak laki-laki itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya kira demikian. Guru anak itu menggerakkan pikirannya dan sebilah pedang terbang membubung ke angkasa, langsung menembus lukisan dinding orang suci. Wah! Begitu pedang terbang itu menyentuh mural Sein, pedang itu langsung berubah menjadi besi tua dan jatuh dari udara. Guru anak laki-laki itu memuntahkan setegup darah dan menatap lukisan Sein dengan ngeri. Ini? Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mural Santo ini menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya? Dia pernah mengujinya dengan pedang terbang di masa lalu dan hanya mengatakan bahwa itu tidak dapat menghancurkan mural. Selama dia mengendalikan kekuatannya dengan baik, pedang terbang itu tidak akan rusak. Namun, baru saja, dia jelas menggunakan kekuatan yang lebih hati-hati, tetapi pedang terbang itu tetap berubah menjadi besi tua. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mural Sein bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Banyak orang juga mengujinya setelah melihat ini dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama. Mural Santo memang lebih mengerikan dari sebelumnya. Saya khawatir orang tadi telah mengambil lukisan dinding Santo yang asli dan meninggalkan yang palsu. Hanya saja mural palsu itu bahkan lebih mengerikan daripada mural yang asli. Mungkinkah itu adalah seorang Santo? Semua orang terkejut. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyadari sebuah titik hitam terbang dari langit dan langsung muncul di langit di atas semua orang. Orang ini adalah Master Sekte Pedang Surgawi yang saat ini menjaga lembah suci dan dianggap sebagai ahli nomor satu di dunia. Salam, Master Sekte Pedang Surgawi. Orang-orang di bawah langsung menangkupkan tangan dan membungkuk. Tidak lama kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan berdiri di belakang Ketua Sekte. Mereka semua adalah Tetua Sekte Pedang Surgawi. Siapapun di antara mereka akan menjadi tokoh terkemuka di dunia saat ini. Master Sekte, saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang memotong mural Sein dengan tangan kosong dan kemudian berkata bahwa dia dapat meninggalkan mural yang sama persis untuk kita. Mohon buat keputusan, Master Sekte. Sosok itu menerobos langit dan datang ke hadapan Ketua Sekte sambil menangkupkan tinjunya dan berbisik. Kalau begitu, lukisan dinding santo ini bukan lagi yang asli. Sang Master Sekte bergumam pada dirinya sendiri. Master Sekte, saya pikir itu hanya tipuan belaka. Lembah suci telah diwariskan selama bertahun-tahun dan tidak seorang pun dapat merusak satu bagian pun dari mural itu. Siapa yang dapat memotong seluruh mural itu? Seorang Tetua Sekte Pedang Surgawi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Ini jelas bukan ilusi. Master Sekte, mural Sein tidak lagi sama seperti sebelumnya. Anda akan tahu setelah mencobanya. Kultifator Sekte Pedang Surgawi tidak senang karena sesepu itu meragukan kata-katanya dan menyarankan kepada Master Sekte. Baiklah, mari kita coba. Master Sekte Pedang Surgawi menatap mural-mural itu dengan ekspresi serius dan perlahan mengangkat tangannya. Sebuah pedang melesat keluar dari ujung jarinya dan menyerang mural-mural itu dengan aura yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari ahli nomor satu dunia, tekanan pedang ini saja sudah cukup untuk membuat kita tidak bisa bergerak. Jika lukisan dinding Sein ini palsu, pedang ini akan cukup untuk menghancurkannya. Wah! Pedang Master Sekte Pedang Surgawi menghantam mural tersebut dan langsung berubah menjadi besi tua dan jatuh ke tanah. Rona Merah Samar muncul di wajah Master Sekte Pedang Surgawi, dan jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tercengang. Mereka perlahan-lahan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang telah mengambil mural dan meninggalkannya memiliki kultivasi yang jauh melampaui Master Sekte Pedang Surgawi. Orang itu mungkin benar-benar seorang Sein yang masih hidup. Dia bukan seorang santo yang dingin dan mati seperti yang ada di mural. 4212 Dunia besar tempat Sou Rucun berada disebut dunia besar kehidupan musim semi. Ada banyak binatang roh dan pohon aneh di dunia besar ini. Selain Sou Rucun, Raja Dewa yang agung, Raja Dewa lainnya pada dasarnya sama. Pada saat ini, semua Raja Dewa berdiri di kejauhan sambil menyaksikan dengan seksama. Tuhan Ilahi Agung mereka saat ini seperti seorang pelayan, sibuk melayani Tuhan Ilahi Agung yang asal-usulnya tidak diketahui. Siapa itu? Dia telah melihat mural itu. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang mural itu? Diamlah, bahkan Raja Dewa Agung pun begitu hormat, kita tidak mungkin menyinggung orang ini. Sou Rucun, apakah kamu benar-benar tidak pernah melihatnya dalam ingatanmu? Ningki menunjuk ke arah ibu laba-laba Neterward yang ada di mural. Tidak. Bolehkah aku bertanya apakah ini adalah ibu laba-laba Neterward yang kau bicarakan? Sou Rucun menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Jika tidak ada kecelakaan, ini dia. Ningki tersenyum dan mengangguk. Apakah ibu laba-laba Neterward benar-benar sekuat itu? Bukankah guru ilahi? Adalah langkah terakhir bagi kita para kultifator. Sou Rucun bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Raja Dewa memiliki perbedaan kekuatan, apalagi Master Dewa. Meskipun aku tidak yakin apakah ibu laba-laba Neterward ini lebih kuat dari Master Dewa, dia tetaplah Master Dewa. Namun, aku yakin bahwa Master Ilahi yang mati di mulutnya tidaklah sedikit, dan jumlah Raja Ilahi Agung dan Raja Ilahi Biasa mungkin tidak terhitung banyaknya. Kata Ningki. Dia tidak menyembunyikannya dari yang lain, sehingga para God King lainnya mendengar pembicaraannya dengan Sou Rucun. Mereka semua terkejut. Jika bukan karena sikap hati-hati Sou Rucun terhadap Ningki, mereka akan mencemoh kata-kata Ningki. Siapakah di dunia ini yang bisa membunuh seorang guru ilahi? Ribuan langit dan ribuan dunia telah bertempur selama bertahun-tahun, namun tidak ada guru ilahi baru yang lahir. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya mengambil langkah ke-9. Semua orang percaya bahwa langkah ke-9 adalah batasnya. Akhir dari jalur kultifasi. Tuan, jika ibu laba-laba netherworld ini begitu kuat, mengapa dia tidak muncul setelah bertahun-tahun bertarung? Sou Rucun bertanya dengan ekspresi aneh. Tunjukkan dirimu, dia hanya bisa tinggal di kota raksasa itu. Jika kau benar-benar ingin melihatnya, aku bisa menunjukkan jalannya. Namun, begitu kau memasuki kota raksasa itu, hidupmu akan berada di tangannya. Ningki tertawa. Wajah Sou Rucun langsung menunjukkan ekspresi malu. Tidak, tidak, aku belum hidup cukup lama. Aku tidak ingin mati secepat ini. Ada unsur sindiran dalam kata-katanya. Ningki meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, kamu akan menjawab pertanyaanku. Selama kamu tidak melakukan trik apapun di belakangku, kamu tidak akan berakhir seperti Tianzee. Terima kasih, terima kasih. Sou Rucun menghela nafas lega. Menurutmu pedang jenis apa itu? Ningki tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan mural. Ia melihat pedang sederhana dan kasar di mural yang dapat mengintimidasi ratu laba-laba netherworld. Segala sesuatu lahir dengan musuh bebuyutan. Mungkin pedang ini akan menjadi musuh bebuyutan ratu laba-laba netherworld. Jika memang begitu, maka Ningki akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi kota raksasa itu. Kota raksasa itu pasti menjadi lokasi tersembunyi terakhir dari semua dunia di alam semesta. Pedang ini. Sou Rucun menatapnya dengan serius selama belasan nafas, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa mengenalinya. Mural ini terlalu sederhana. Dengan pengetahuanmu, tahukah kau pedang dewa mana yang lebih terkenal di dunia ini? Ningki bertanya. Pedang dewa. Sou Rucun berpikir dengan hati-hati, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Aku ingat. Aku mendengar bahwa dahulu kala, ada dunia besar yang disebut dunia dewa agung. Pada saat itu, dunia dewa agung sangat kuat. Ada ratusan raja dewa, dan bahkan ada guru dewa. Namun setelah satu malam. Pada titik ini, Sou Rucun tersenyum canggung. Itu hanya rumor. Jangan menganggapnya serius setelah kamu mendengarnya. Melanjutkan. Ningki mengangguk sedikit. Kemudian, aku mendengar bahwa dalam satu malam, seluruh dunia dewa agung disempurnakan menjadi pedang yang disebut pedang pembunuh dewa. Pada saat itu, seseorang pergi ke alam dewa agung dan menemukan ini. Seorang raja dewa biasa memperoleh pedang suge. Pada akhirnya, dia mengandalkan pedang suge untuk membunuh puluhan raja dewa dan pergi. Kata Sou Rucun. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah pedang suge muncul lagi? Ningki tersenyum tipis. Itu tidak pernah muncul. Kata Sou Rucun. Jika dunia dewa agung telah dimurnikan, lalu siapakah yang tahu bahwa mereka telah dimurnikan oleh orang lain? Ini tidak masuk akal. Ningki berkata sambil tersenyum, yang tidak terlihat seperti senyuman. Ya, jadi itu hanya rumor. Kalau dipikir-pikir lagi, rumor itu banyak yang keliru dan tidak bisa dibenarkan. Kata Sou Rucun. Ningki menganggup pelan. Ia memeriksa seluruh kitab surgawi, tetapi tidak ada catatan tentang dunia dewa agung. Jelas, bahkan kitab surgawi tidak tertarik dengan rumor semacam itu. Saat Ningki terus mempelajari mural tersebut. Sebuah lubang tiba-tiba terbentuk di cakra wala. Segera setelah itu, sebuah kapal perang perlahan terbang keluar dari lubang itu, menuju ke arah mereka. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berbalik untuk melihat. Kenapa mereka di sini? Sou Rucun menampakkan ekspresi keheranan. Siapa mereka? Ningki tersenyum tipis. Sembilan orang suci dunia besar. Mata Sou Rucun perlahan-lahan memperlihatkan jejak kesungguhan. Salah satu dunia besar terkuat di dunia ini. Setelah jeda sejenak, Sou Rucun bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, apa yang dilakukan orang-orang dari dunia besar sembilan orang suci di dunia besar kehidupan musim semiku. Aku belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Apakah kamu tidak khawatir mereka ada di sini untuk menaklukkan dunia besar kehidupan musim semi milikmu? Ningki tersenyum. Mendengar itu, Sou Rucun langsung tersenyum. Dunia besar kehidupan musim semiku telah lama ditaklukkan oleh mereka. Itu sudah lama sekali. Hanya saja aku kalah dari orang yang merupakan pengikut dunia besar sembilan orang suci, jadi aku tidak pernah berhubungan langsung dengan dunia besar sembilan orang suci. Kapal perang itu tiba dalam sekejap. Seorang pemuda berbaju besi hitam perlahan berjalan ke depan kapal perang, dan menatap Sou Rucun di bawah. Sebuah dekrit dari sembilan orang suci dunia besar. Sebuah dekrit. Melihat itu, Sou Rucun tanpa sadar berlutut. Kemudian dia melirik Ningki dan berkedip. Para Gatking lainnya juga berlutut. Dalam sekejap, Ningki yang masih berdiri, menjadi seperti burung bangau di antara ayam. Pemuda berbaju zirah hitam itu hendak mengeluarkan dekrit yang di bawahnya, tetapi ketika dia melihat Ningki ternyata tidak berlutut setelah mendengar dekrit tersebut, dia sedikit mengernyit. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak berlutut setelah melihat dekrit itu? Aku bukan raja dewa dunia besar kehidupan musim semi, dan aku tidak ada hubungannya dengan dunia besar sembilan orang suci. Tidak perlu berlutut, kan? Ningki tersenyum. Berani sekali kau, dari manapun asalmu, karena kamu telah melihat dekrit dari dunia besar sembilan orang suci, kamu harus berlutut dan mendengarkan. Jika tidak, Anda akan bersalah karena sangat tidak sopan. Bunuh dan musnahkan seluruh klanmu. Teriak pemuda berbaju besi hitam itu dengan tegas. 4.213 So Rucun menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia telah melihat metode Ningki sebelumnya. Namun, dia juga telah melihat betapa kuatnya dunia besar sembilan orang suci. Lord Nine Science juga merupakan eksistensi terbaik di antara para raja dewa agung. Jika dia benar-benar marah, dia bisa menghancurkan dunia besar dengan satu pukulan. Oleh karena itu, tidak bersuara atau menyatakan pendirian adalah pilihan terbaik saat ini. Para raja dewa di bawah So Rucun juga punya ide yang sama. Mereka menunduk ke tanah dan tidak berkata apa-apa. Pemuda berbaju besi hitam itu menatap Ningki dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak berlutut di hadapan dekrit sembilan orang suci dunia agung. Kemungkinan besar dia berasal dari salah satu dunia besar yang setara dengan dunia besar sembilan orang suci. Tetapi, terus memusnahkan klanku. Sungguh sombong. Ningki tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba, dia menekan ke bawah dengan tangannya. Karena kamu ingin berbicara denganku, jangan berdiri terlalu tinggi. Leherku tidak terlalu bagus. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku terlalu lama. Medan gaya yang mengerikan muncul dari kehampaan. Dalam sekejap, medan gaya itu menekan kapal perang. Pemuda berbaju besi hitam itu harus sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Ningki. Anda. Pemuda berbaju hitam itu tidak menyangka Ningki akan bertindak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat ini, suara lain datang dari kapal perang. Little Black, bukankah kau bilang kau akan pergi setelah memberitahuku? Kenapa kau tinggal di dunia ini begitu lama? Aku masih harus pergi ke dunia suci surgawi agung. Pemuda berbaju besi hitam itu buru-buru berbalik dan menangkupkan kedua tangannya. Putri kecil, aku bertemu seseorang yang tidak mengikuti aturan. Dia tidak berlutut untuk menerima perintah sembilan orang suci. Ada orang yang begitu berani di dunia ini. Di mana dia? Biarku lihat. Sebuah sosok muncul di geladak dengan suara mendesing. Itu adalah seorang wanita. Dia tidak tampak sangat tua, tetapi dia memancarkan aura seorang raja yang saleh. Ketika So Rucun dan yang lainnya melihat wanita ini, mereka sepertinya sudah menebak asal-usulnya. Mereka semua terkesiap dan sedikit keterkejutan melintas di kedalaman mata mereka. Ini, kenapa dia ada di kapal perang ini juga? Di belakang wanita itu ada seorang wanita tua yang murung. Setelah dia keluar, wanita tua itu juga berjalan keluar dan menatap Ningki dengan tenang. Little Black, siapa yang sedang kamu bicarakan? Oh, aku tahu. Banyak sekali orang yang berlutut, tetapi kamu tidak berlutut. Sebaliknya, kamu duduk. Apakah kamu tidak takut pada ayahku? Tatapan wanita itu langsung tertuju pada Ningki, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Siapa ayahmu? Ningki tersenyum tipis. Ayahku adalah ayahku, wanita itu sedikit mengernyit. Wanita ini adalah Raja Ilahi, tetapi apakah dia benar-benar memiliki temperamen seorang gadis muda yang belum pernah mengalami urusan dunia? Tatapan aneh melintas di mata Ningki. Dia tahu bahwa Ningki tidak berpura-pura. Dia benar-benar polos. Bahkan Ningki agak terkejut melihat seorang God King dengan kepribadian seperti itu. Ketika pemuda berbaju hitam itu melihat Ningki berbicara kepada wanita itu dengan santai, dia menjadi semakin marah dan berteriak. Kamu harus berlutut ketika berbicara kepada putri kecil. Karena kamu sangat suka berlutut, silakan saja berlutut. Ningki terkekeh. Ledakan. Medan gaya yang mengerikan itu langsung menyerang pemuda berbaju hitam itu. Kultifasinya baru saja mencapai God King, tetapi dia tidak mampu menahan kekuatan ini. Dengan bunyi plop, dia berlutut ke arah Ningki. Berani sekali kau. Wanita tua yang berdiri di belakang putri kecil itu berteriak pelan dan melambaikan tangannya. Kekuatan yang lebih kuat muncul dari kehampaan. Kekuatan yang mendominasi tiba-tiba jatuh pada pemuda berbaju hitam itu. Awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan kekuatan yang menahan pemuda berbaju hitam itu. Namun, karena suatu alasan, kekuatan yang mendominasi langsung membombardir tubuh pemuda berbaju hitam itu. Engah. Pemuda berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah di tempat. Aura Raja Ilahinya bahkan sedikit tidak stabil seolah-olah akan jatuh kembali ke alam dewa tertinggi kapan saja. Wajah pemuda berbaju hitam itu menunjukkan sedikit kengerian saat dia menatap wanita tua itu. Nenek Wu. Mengapa dia tiba-tiba menyerangnya? Itu terlalu menakutkan. Kultifasinya hampir mundur kembali ke alam dewa tertinggi. Dia telah berkultifasi selama bertahun-tahun untuk menjadi seorang God King. Jika dia kembali ke alam dewa tertinggi, dia lebih baik mati. Wajah Nenek Wu menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Dia segera berkata kepada putri kecil itu, Putri kecil, kau kembali dulu. Nenek Wu. Putri kecil itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Namun, saat dia melihat ekspresi di wajah Nenek Wu menjadi semakin serius, dia berbalik kembali ke kabin dengan terkejut. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapamu? Nenek Wu menatap Ningki dengan nada sedikit serius. Pihak lain jelas-jelas telah meminjam kekuatannya untuk menyerangnya. Dia tidak tahu metode apa yang telah dia gunakan untuk melepaskan belenggu pada pemuda berbaju hitam itu, tetapi dia telah menggunakannya untuk menyerang pemuda berbaju hitam itu. Metode ini sungguh agak aneh. Ning Beixuan. Ningki tersenyum tipis. Ning Beixuan. Sepertinya aku belum pernah mendengar nama ini. Tidak masuk akal, sedikit keraguan melintas di mata Nenek Wu. Hanya ada sedikit Dewa Agung di surga dan alam semesta yang dapat menandingi metodenya. Metode pihak lain jelas lebih kuat darinya. Ahli seperti itu pasti punya nama di miriat Heavens and Realms. Namun, dia tidak hanya belum pernah melihat Ningki, tetapi dia juga belum pernah mendengar nama ini. Segalanya tampak menjadi sedikit aneh. Nenek Wu tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah keberadaan aneh seperti itu akan sengaja muncul di dunia panjang umur musim semi untuk menunggu mereka. Memikirkan hal ini, tatapan Nenek Wu menjadi lebih serius. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan dunia panjang umur musim semi bersama putri kecil. Namun, sebelum mengetahui niat pihak lain, dia tidak berani bertindak gegabuh. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa Nenek Wu begitu takut padanya? Wajah pemuda berbaju besi hitam itu makin pucat, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Tuan, saya adalah pelayan putri kecil dari dunia besar sembilan orang suci. Saya bertanggung jawab atas keselamatannya. Bolehkah saya tahu apakah saya dan putri kecil telah menyinggung Anda? Nenek Wu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tidak. Ningki tersenyum tipis. Kalau begitu, mengapa kamu sengaja menunggu putri kecil di sini? Nenek Wu sedikit mengernyit. Menunggu putri kecil di sini? Ningki tersenyum. Siapa bilang aku menunggunya? Lalu. Aku datang ke Spring Longevity Great World sebagai tamu hari ini, tetapi kau jelas datang ke sini di tengah jalan dan mengganggu pembicaraanku dengan Spring Longevity Great God King. Sekarang kau yang pertama mengeluh. Ningki tersenyum. Kamu tidak sengaja menunggu di sini. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Nenek Wu masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia melirik pemuda berbaju hitam itu. Kalau saja orang ini tidak memaksanya berlutut, mungkin kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Kalau begitu, maka ini bisa dianggap sebagai kesalahpahaman di antara kita. Aku ingin tahu apakah kesalahpahaman ini bisa diselesaikan begitu saja. Nenek Wu berkata dengan suara rendah. Tentu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sebelum Nenek Wu bisa menghela nafas lega, dia mendengar Ningki berkata, tinggalkan saja orang yang ingin memusnahkanku ini. 4214 Ketika pemuda berbaju hitam itu mendengar kata-kata Ningki, dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya dan langsung merinding. Apakah pihak lain bermaksud menahannya di sini? Apakah pihak lain tidak memperlihatkan rasa hormat kepada Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci, mengetahui bahwa dia berasal dari dunia Sembilan Orang Suci? Apakah pihak lain tidak tahu seberapa kuat dunia Sembilan Orang Suci itu? Yang mulia, bisakah Anda mengubah kondisi Anda? Dia adalah Raja Ilahi dari dunia Sembilan Orang Suci kita. Dia tidak bisa ditinggalkan di sini begitu saja. Nenek Wu berkata dengan suara rendah. Selagi dia berbicara, pikirannya juga berputar cepat, mencoba memikirkan cara untuk lolos tanpa cedera. So Rucun diam-diam terkejut. Apakah cara orang ini lebih kuat dari cara Nenek Wu? Tetapi apakah dia benar-benar tidak mendengar betapa kuatnya dunia Sembilan Orang Suci? Mengapa dia harus berselisih dengan kita? Aku hanya punya satu syarat. Apakah kau tidak akan memuaskanku? Ningki berkata sambil tersenyum. Yang mulia, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda berasal, apakah Anda yakin benar-benar ingin menjadi musuh dunia Sembilan Orang Suci? Ini akan menjadi pertarungan sampai mati, dan hanya akan berakhir ketika salah satu dunia besar di kedua belah pihak hancur total. Nada bicara Nenek Wu sudah mengancam. Kalau begitu, kalian semua bisa tinggal. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat berikutnya, Nenek Wu benar-benar merasakan auranya juga ditekan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. His, dia tersentak dalam hati, dengan ekspresi heran di matanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci? Saat pikiran ini muncul, Nenek Wu langsung menghapusnya. Benar-benar mustahil. Jika benar-benar ada Raja Dewa yang begitu hebat di dunia, mustahil tidak ada berita sama sekali. Ada begitu banyak dunia makro di bawah dunia Sembilan Orang Suci, dan mata-mata mereka ada di seluruh surga. Mustahil mereka tidak mengetahui keberadaan seperti itu. Dalam sekejap, kapal perang itu ditarik ke depan Ningki. Nenek Wu dan pemuda berbaju hitam itu terbang dari geladak dan akhirnya mendarat di depan Ningki. Permintaan yang mulia. Nenek Wu segera membuat keputusan dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa ditekan di sini. Baik nyawa dia maupun nyawa putri kecil sangatlah berharga. Adapun pemuda berbaju hitam itu, dia hanyalah seorang Raja Dewa yang baru. Dia bisa saja menyerah padanya. Baru saja, dia secara tidak sadar menunjukkan sedikit rasa bangga terhadap dunia Sembilan Orang Suci. Sudah terlambat. Ningki menyeringai. Di kapal perang, gadis yang dipanggil putri kecil oleh Nenek Wu juga terbang keluar. Sama seperti Nenek Wu, auranya juga tersegel. Pada saat berikutnya, dengan suara ledakan, kapal perang itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan secara bertahap menghilang dari dunia. Nenek Wu. Mata sang putri kecil dipenuhi dengan keterkejutan. Putri kecil, jangan takut. Nenek Wu segera menghiburnya. Dia kemudian menatap Ningki dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tuhan, dia baru saja menyinggung Anda. Saya bersedia membunuhnya secara pribadi untuk menebus kesalahan saya. Pemuda berbaju hitam itu langsung putus asa. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membentuk permusuhan seperti itu dengan Ningki lebih awal, apapun yang terjadi. Siapa yang tahu bahwa Raja Dewa yang begitu agung sebenarnya bersembunyi di dunia panjang umur musim semi yang biasa ini. Asalkan kau tidak menyakiti sang putri, aku rela mati sebagai permintaan maaf. Pemuda berbaju hitam itu menggertakkan giginya. Karena dia akan mati, dia tidak bisa mati dalam ketakutan. Paling tidak, dia harus mati dengan harga diri. Dengan cara ini, setelah dia meninggal, klan di belakangnya akan menerima perawatan dari Raja Agung Ilahi Sembilan Orang Suci. Kenapa kami harus mati, kakak? Kami tidak menyinggungmu. Sang putri kecil tertegun. Kemudian, tatapannya tiba-tiba jatuh pada mural di belakang Ningki, dan dia berkata dengan heran, Eh, mural ini. Kamu pernah melihat mural seperti ini sebelumnya? Mata Ningki berkedip. Aku pernah melihatnya sebelumnya, di dunia suci abadi yang agung. Putri kecil mengangguk. Ada juga mural serupa di sana, tapi jauh lebih indah. Dunia suci abadi yang agung, senyum samar muncul di mata Ningki. Ia menatap Nene Wu. Aku bisa melupakan pelanggaranmu sebelumnya, tetapi kau harus membawaku untuk melihat mural yang mirip ini. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Nene Wu. Sebuah mural dapat menyelesaikan kesalahpahaman ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mural ini? Akan tetapi, sebelum Nene Wu sempat memikirkannya, ia langsung setuju, tentu saja. Dunia suci abadi agung tidak lebih lemah dari dunia suci sembilan orang suci. Jika mereka pergi ke sana, selama mereka diam-diam mengirim pesan kepada Raja Suci Abadi Agung, tidak perlu khawatir tentang keselamatan putri kecil. Memikirkan hal ini, Nene Wu menghela napas lega. Baiklah, baiklah. Akhirnya aku bisa mengusir tamu tak diundang ini. Soho Rucun sangat gembira. Kamu juga bisa ikut. Ningki tersenyum pada Soho Rucun. Pada saat yang sama, dia melepas ikatan pada Nene Wu dan kedua orang lainnya. Pemuda berbaju hitam itu berdiri perlahan. Ia tak berani lagi menatap Ningki dengan tidak hormat. Hanya rasa takut yang tersisa di kedalaman matanya. Aku, aku juga. Tuan, saya rasa saya tidak bisa banyak membantu. Soho Rucun tersenyum pahit. Kali ini, dia benar-benar menyinggung dunia besar sembilan orang suci. Sekarang, dia akan pergi ke dunia orang suci abadi yang sama terkenalnya dengan dunia besar sembilan orang suci. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah orangnya Ningki? Memikirkan hal ini, Soho Rucun tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Seorang Raja Dewa Agung biasa seperti dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memutuskan hubungan dengan dunia suci sembilan orang suci dan dunia suci abadi agung. Kau tidak bersedia pergi? Ningki tersenyum tipis. Ia, aku bersedia pergi. Soho Rucun segera berkata. Dia masih ingat bagaimana Tianzee meninggal. Dia pasti tidak akan mengikuti jejak Tianzee. Kapal perang itu telah hancur. Apakah anda punya cadangan? Ningki tersenyum pada Nene Wu. Mendengar ini, Nene Wu melambaikan tangannya dengan ringan. Sebuah kapal perang baru muncul sekali lagi. Melihat ini, Ningki melangkah maju dan menaiki kapal perang. Soho Rucun mengikutinya dari belakang. Nene Wu, apakah kakak laki-laki ini akan pergi ke dunia suci abadi agung bersama kita? Mata putri kecil menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Putri kecil, sebaiknya kau tidak berbicara dengannya di jalan. Bibir Nene Wu tidak bergerak, tetapi suaranya terngiang di telinga putri kecil. Putri kecil sedikit bingung. Saat dia ingin bertanya, dia dihentikan oleh tatapan tajam Nene Wu. Kemudian, dia mengikuti Nene Wu dan pemuda berbaju besi hitam itu ke kapal perang. Langit terbelah sekali lagi. Kami dengan hormat melepas raja-raja agung yang saleh. Melihat hal itu, kelompok Raja Dewa Soho Rucun segera berlutut dan berteriak. Kapal perang itu perlahan berlayar ke celah kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah celah kehampaan tertutup, para Raja Dewa hanya berani berdiri satu demi satu setelah belasan napas waktu. Itu terlalu menakutkan. Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Bahkan Nene Wu dari dunia besar sembilan orang suci pun tidak dapat menahannya. Eksistensi macam apa yang berteman dengan Raja Dewa Agung kita kali ini? 4.215 Ningki duduk dengan tenang di geladak, memperhatikan kapal perang itu berlayar melewati berbagai dunia surgawi agung. Soho Rucun seperti seorang pelayan tua, berdiri di belakang Ningki. Tidak jauh di belakang keduanya, sang putri kecil berdiri dengan rasa ingin tahu di belakang Nene Wu, sementara pemuda berbaju besi hitam berdiri di sisi lain, sesekali melirik Ningki dari sudut matanya. Nene, apakah dia benar-benar akan pergi ke dunia suci abadi agung bersama kita? Putri kecil itu bertanya dengan lembut. Nene Wu meliriknya dan memberi isyarat agar dia tetap diam dengan matanya. Ia hanya berharap dapat mencapai dunia suci abadi agung dengan selamat, maka keselamatan sang putri kecil akan terjamin. Berapa lama lagi? Ningki tiba-tiba berkata dengan lemah. Mendengar ini, Nene Wu perlahan berjalan ke sisi Ningki sambil tersenyum, dunia suci abadi agung sangat jauh, itu pasti akan memakan waktu. Dengan kasar, Ningki meliriknya sambil tersenyum. Kira-kira, dalam tiga sampai lima hari lagi, Nene Wu menghitung waktunya. Mengapa kali ini kau menuju ke dunia suci abadi yang agung? Ningki tersenyum. Nene Wu sedikit terkejut, lalu teringat bahwa sebelum perintah pemuda berbaju besi hitam itu dikirim, mereka telah dipenjarakan oleh Ningki. Soe Rucun tampaknya juga memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Kita akan menghadiri pesta pernikahan kali ini. Nene Wu tersenyum, putri tertua telah bertunangan dengan putra raja dewa abadi yang agung. Pernikahan ini akan dihadiri oleh banyak raja dewa dari berbagai dunia. Jika ini hanya acara pernikahan, tidak perlu datang ke Spring Longevity Gritual secara khusus untuk mengirimkan pesanan, kan? Ningki tersenyum, lalu melirik pemuda berbaju hitam itu. Pemuda berbaju hitam itu menundukkan kepalanya. Meskipun dia masih marah, dia tidak berani menunjukkannya. Iya, selain itu, raja dewa sembilan orang suci juga berencana untuk mengumpulkan sekelompok raja dewa untuk menuju ke langit berbintang kuno. Kata Nene Wu. Mata Ningki bersinar dengan cahaya redup. Dia telah menyerap semua ilmu yang ada dalam Kitab Surgawi, dan dia juga mengetahui apa yang disebut oleh dunia-dunia besar sejak lama sebagai kekosongan kosmik di luar dunia saringan ilahi. Langit berbintang kuno. Begitulah mereka menyebut alam semesta itu. Kumpulkan raja-raja dewa untuk menuju langit berbintang kuno. Untuk apa? Ningki berkata dengan tenang. Yang mulia, wanita tua ini tidak tahu alasannya. Kata Nene Wu. Itu benar. Wajar saja kalau kamu tidak tahu tentang keputusan ini. Ningki tersenyum. Dia berhenti sejenak. Kalau begitu, kamu seharusnya tahu berapa banyak raja dewa agung yang telah kamu beritahu. Nene Wu sedikit ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat senyum di mata Ningki, dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah beberapa saat hening, Nene Wu merasa bahwa ini bukanlah rahasia dan siapapun yang jeli akan mengetahuinya selama mereka menyelidikinya. Dia kemudian berkata, Aku telah memberitahu 36 raja dewa agung, jika Anda menyertakan raja dewa agung Chun Shou. Kata Nene Wu. Shou Rucun diam-diam terkejut. Mengapa dia diminta pergi ke langit berbintang kuno? Mungkinkah dia memiliki tujuan yang sama dengan Tianze, dan ingin menjelajahi kota besar itu? Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa hari kemudian, kapal perang itu menerobos kehampaan. Yang mulia, ini adalah dunia suci abadi yang agung. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Nene Wu menghela nafas lega dan bertanya pada Ningki sambil tersenyum. Ada nada menyelidiki dalam kata-katanya. Belum pernah ke sini sebelumnya. Ningki tersenyum dan tatapannya jatuh pada putri kecil. Putri kecil, di mana mural serupa yang kamu sebutkan? Itu di istana kakak perempuanku. Putri kecil penasaran. Mengapa kamu begitu tertarik dengan mural ini? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini karena Nene Wu menatapnya lagi dengan tatapan memperingatkan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke istana kakak perempuanmu. Ningki tersenyum. Nene Wu melirik pemuda berbaju hitam itu tanpa berkedip. Dia mengangguk sedikit dan segera mengarahkan kapal perang ke arah tertentu. Dua jam kemudian. Kapal perang itu perlahan berlayar ke sebuah kota besar yang membentang sejauh mata memandang. Awalnya, kapal perang tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan di langit di sini. Namun, ketika seseorang ingin menghentikannya, mereka melihat simbol dunia besar sembilan orang suci di kapal perang itu dan segera menyerah pada gagasan untuk datang dan diam-diam mundur. Saat ini, semua orang di dunia suci abadi agung mengetahui bahwa dunia suci sembilan orang suci dan dunia suci abadi agung akan bersatu melalui pernikahan. Pada saat ini, tak seorang pun yang cukup bodoh untuk menyinggung dunia besar sembilan orang suci. Kapal perang itu perlahan mendarat di depan kompleks istana yang mewah. Begitu kapal perang itu mendarat, seseorang segera maju ke depan. Tetapi putri kecil ada di sini. Seorang lelaki berotot dengan wajah penuh janggut dan berbaju besi hitam menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Pakaiannya mirip dengan pemuda berbaju besi hitam, tetapi ada beberapa perbedaan. Nenek Wu segera muncul dan berkata, putri kecil sudah datang. Cepat beritahu putri tertua. Oh, Nenek Wu, kamu juga di sini. Pria berotot berbaju besi hitam itu berpura-pura terkejut lalu berkata sambil tersenyum lembut, putri sulung tidak ada di istana saat ini, tetapi dia menyuruhku untuk menunggu putri kecil di sini. Jika putri kecil ada di sini, kau bisa langsung menunggu di istana. Putri sulung akan segera kembali. Nenek Wu menganggup dan membawa putri kecil turun dari kapal perang. Baru pada saat itulah pria berotot berbaju besi hitam itu melihat Ningki dan Sou Rucun. Dia mengenali Sou Rucun dan diam-diam terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Sou Rucun mau mengikuti mereka ke sini. Namun, Ningki tidak terlihat familiar. Dia melirik pemuda berbaju hitam itu dan membaca sesuatu yang tidak biasa di matanya. Nenek Wu, siapa ini? Pria berotot berbaju besi hitam itu dengan tenang melangkah maju dan menatap Ningki. Ini adalah Raja Ilahi Agung Mistik North. Nenek Wu terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, dia di sini untuk memberi selamat kepada Putri Sulung. Kapten Lin, jangan khawatir. Raja Agung Ilahi Utara Mistik. Mata Kapten Lin berkilat penuh perenungan. Dia sepertinya belum pernah mendengar nama ini. Namun, karena Nenek Wu mengatakan tidak perlu khawatir, dia merasa lega. Namun, dia masih memiliki sedikit kewaspadaan di hatinya. Oleh karena itu, Kapten Lin berkata sambil tersenyum, Nenek Wu, Putri Sulung hanya mengatakan bahwa Anda dan Putri kecil dapat memasuki istana secara langsung. Ada pun yang lainnya, Nenek Wu jelas tidak ingin Ningki mengikuti mereka, tetapi... Dia melirik Ningki dan kemudian berteriak pada Kapten Lin, Raja Dewa Agung Mistik North datang dari jauh. Apakah Anda akan membiarkannya menunggu di pintu? Begitu Putri Sulung kembali, orang tua ini akan menceritakan masalah ini padanya. Tunjukkan saja jalannya. Ini, ya? Kapten Lin terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum pahit dan memimpin jalan. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Kapten Lin sudah merasakan sedikit aura aneh. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa bingung. Putri kecil, di mana mural yang kamu sebutkan? Ningki tiba-tiba berkata. Aku akan mengajakmu melihatnya. Putri kecil itu tampaknya menunggu Ningki mengatakan ini. Dia segera meraih lengan baju Ningki dan berlari ke suatu arah. Komandan Lin menatap punggung mereka berdua dengan mulut menganga. Nenek Wu, ini? 4216. Meskipun Nenek Wu juga sangat khawatir tentang keselamatan putri kecil itu, dia mengamati bahwa pihak lain hanya ingin melihat mural itu dan tidak mempunyai niat lain terhadap putri kecil itu. Ikuti mereka. Kata Nenek Wu. Berhenti sejenak, dia melirik Kapten Lin. Pergi dan bawa putri sulung kembali. Dia lalu melirik pemuda berbaju besi hitam itu. Kapten Lin mengangguk pelan dan berjalan keluar istana bersama pemuda berbaju hitam. Nenek Wu dan Sou Rucun mengikuti Ningki dan putri kecil itu. Di luar istana, wajah Kapten Lin tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Pemuda berbaju besi hitam itu menceritakan apa yang terjadi dan berkata dengan suara rendah, Kapten Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk memberitahu Raja Dewa Suci? Aku tidak menyangka itu. Tetapi dia tampaknya tidak punya niat jahat. Kita harus memberitahu Raja Dewa Suci, tetapi kita harus berhati-hati karena putri kecil itu masih bersamanya. Wajah Kapten Lin sedikit serius. Ikutlah denganku. Mereka berdua segera meninggalkan istana. Pada saat yang sama, Ningki yang diseret oleh putri kecil itu tampaknya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah mereka berdua pergi dengan sedikit senyum di sudut matanya. Jantung Nenek Wu berdebar kencang saat melihat itu. Apakah dia mengetahuinya? Tiba-tiba dia menjadi sedikit gugup sampai dia menyadari bahwa Ningki tampaknya tidak melakukan apapun. Dia merasa lega. Ini dia. Mural itu ada di kamar tidur adikku. Putri kecil itu menyeret Ningki ke sebuah aula. Tidak hanya ada penjaga di luar aula, tetapi juga banyak pelayan. Mereka semua maju untuk menyambut putri kecil dan Nenek Wu ketika mereka melihat mereka. Kamar tidur, Nenek Wu punya firasat buruk tentang ini. Bagaimana bisa kamar tidur itu dimasuki dengan begitu mudahnya? Terlebih lagi, Sang Putri akan menikahi putra Raja Dewa Suci, jadi identitasnya akan menjadi luar biasa. Jika pria lain masuk ke kamar tidur Sang Putri dan berita itu menyebar, dunia sembilan orang suci dan Raja Dewa Suci akan kehilangan muka dan menyebabkan banyak kesalahpahaman. Di antara para pelayan yang berdiri di pintu masuk kamar tidur, setengahnya berasal dari Raja Dewa Suci. Nenek Wu, ini. Seorang wanita yang berpakaian berbeda dari pembantu lainnya melangkah maju dan menatap Nenek Wu dengan ekspresi sedikit bingung. Tingkat kultivasi pelayan itu tidak tinggi karena dia hanya dewa tertinggi, tetapi Nenek Wu tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Sejak kecil, dia selalu mengikuti orang yang akan menikahi Putri Sulung. Dia adalah ajudan kepercayaannya dan statusnya tidak kecil. Ini adalah Raja Dewa Agung Beiksuan. Dia ingin melihat lukisan dinding di istana. Apakah mungkin? Kata Nenek Wu. Di kamar tidur. Wanita itu melirik Ningki, lalu segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Ini adalah istana Putri tertua. Laki-laki sama sekali tidak diperbolehkan masuk, tetapi Putri kecil diperbolehkan. Raja Dewa Agung Beiksuan, bagaimana menurutmu, Nenek Wu menatap Ningki dan menyarankan, mengapa kita tidak menunggu Putri Sulung kembali sebelum mengambil keputusan? Saya hanya akan melihat muralnya. Saya tidak akan menyentuh apapun. Saya akan pergi setelah selesai. Ningki tertawa. Berani sekali kau. Bagaimana bisa seorang laki-laki dengan seenaknya masuk ke kamar Putri Sulung? Wanita itu melotot ke arah Ningki. Jadi bagaimana jika dia adalah Tuhan Ilahi yang Agung? Ada banyak Raja Dewa Agung di dunia Suci Surgawi Agung, tetapi siapa di antara mereka yang berani bersikap sombong dengan melangkah ke kamar tunangan putra tunggal Raja Dewa Suci Surgawi Agung? Nenek Wu semula mengira keadaan akan menjadi tidak terkendali dan sudah bersiap untuk bergerak. Pada akhirnya, lupakan saja, aku akan menunggu sebentar. Putri Sulung akan segera kembali, kan? Ningki tersenyum pada Nenek Wu. Nenek Wu sedikit terkejut, lalu cepat-cepat mengangguk. Putri Sulung akan segera kembali. Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Ningki tersenyum tipis. Tunggu di sini. Wanita itu sedikit mengernyit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi diperingatkan oleh tatapan Nenek Wu. Ada yang salah. Mengapa Nenek Wu begitu sopan kepada orang ini? Wanita itu diam-diam terkejut dan berhenti berbicara. Berdasarkan pemahamannya, kekuatan Nenek Wu dapat menduduki peringkat teratas di antara kelompok Raja Ilahi Agung di dunia Suci Surgawi Agung. Pada saat yang sama, di sisi lain. Kapten Lin membawa pemuda berbaju besi hitam dan bergegas ke tempat Putri Sulung berada. Ini adalah kediaman Liu Qingming, general nomor satu di bawah Raja Dewa Surgawi Agung. Hari ini, Putri Sulung dan yang lainnya diundang oleh Putra Liu Qingming ke tempat ini untuk sebuah pertemuan kecil. Putri Ling Yue, setelah pernikahan, dunia besar sembilan orang suci dan dunia orang suci surgawi agung kita akan bekerja sama dengan erat. Kita akan hidup selamanya di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saya, Liu Heng, ingin bersulang untuk kalian. Seorang pria muda berpakaian baju sirah hijau mengangkat cangkir anggurnya dan menunjuk ke arah seorang wanita yang duduk di seberangnya. Di sekeliling pemuda dan wanita itu duduk puluhan orang yang seusia. Masing-masing orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika mereka bersatu, itu akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Putri Ling Yue tersenyum dan mengangkat cangkirnya juga. Pada saat ini, seorang pelayan berlari ke sisi Liu Heng dan membisikkan beberapa patah kata. Liu Heng sedikit terkejut, lalu berkata, biarkan mereka masuk. Setelah jeda, Liu Heng menatap Putri Ling Yue. Saya mendengar dari para pelayan bahwa Kapten Lin datang mencarimu. Apakah putri kecil itu sudah datang? Adik perempuannya seharusnya sudah datang, tapi tidak ada salahnya membiarkannya menunggu. Putri Ling Yue tersenyum. Belasan napas kemudian, Kapten Lin dan pemuda berbaju besi hitam tiba di hadapan semua orang. Putri Ling Yue sedikit mengernyit dan melirik ke arah pemuda berbaju zirah hitam. Si hitam kecil, apa yang kau lakukan di sini daripada tinggal bersama adik perempuanmu? Secara samar-samar, Liu Heng dan yang lainnya tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Mata mereka sedikit menyipit. Pemuda berbaju zirah hitam segera datang ke sisi Putri Ling Yue dan merendahkan suaranya untuk menjelaskan situasi. Kerutan di dahi Putri Ling Yue semakin dalam. Kemudian, dia berdiri dan berkata kepada semua orang, Semuanya, aku akan kembali ke istana terlebih dahulu. Mari kita bertemu lagi lain kali. Putri Ling Yue, apakah ada masalah? Ayo pergi bersama. Liu Heng berdiri dan berkata. Ucapan pemuda berbaju hitam itu tidak bisa disembunyikan dari semua orang yang hadir. Selain itu, dia tidak ingin menyembunyikannya dari Liu Heng dan yang lainnya. Alangkah baiknya jika Liu Heng dan yang lainnya dapat mengambil inisiatif untuk membantu. Ya, siapa yang berani mengancam Putri kecil itu? Ayo kita pergi bersama. Karena dia datang ke dunia suci surgawi agung hari ini, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Ayo-ayo. Putri Ling Yue menganggup pelan. Terima kasih, semuanya, sudah ikut dengan kami. Putri Sulung, haruskah kita memberitahu Raja Dewa Surgawi Agung tentang hal ini? Kekuatan orang itu memang cukup kuat, kata pemuda berbaju hitam itu dengan suara rendah. Sebelum Putri Ling Yue sempat berbicara, Liu Heng terkekeh, tidak perlu membuat Raja Dewa Surgawi Agung khawatir tentang hal ini. Kita pergi saja dan melihatnya. Jika memang tidak berhasil, kita akan meminta bantuan ahli nomor satu ayahku. Putri Ling Yue menganggup pelan. Ia juga merasa tidak perlu membuat Raja Dewa Surgawi Agung khawatir tentang hal ini. Kalau tidak, jika kabar itu tersebar, bukankah akan mudah bagi orang untuk salah paham bahwa dunia sembilan orang suci lebih rendah daripada dunia orang suci surgawi agung. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Liu Heng tersenyum tipis. 4.217 Ningki tidak perlu menunggu lama sebelum Putri Ling Yue kembali bersama anak buahnya. Ketika pelayan utama melihat ini, dia segera berjalan ke sisi Putri Ling Yue dan berkata, Putri tertua, orang ini ingin memasuki istanamu. Aku ingin tahu apakah Putri tertua mengenal orang ini. Ada sedikit rasa permusuhan dalam nada bicara pelayan itu. Namun, rasa permusuhan ini tidak hanya ditujukan pada Ningki, tetapi juga pada Putri Sulung. Nenek Wu, ini. Putri Ling Yue melirik Ningki sebelum berbalik menatap Nenek Wu. Nenek Wu menjelaskan penyebab masalah itu dengan suara pelan. Sambil mendengarkan penuturan Nenek Wu, Sou Rucun tak kuasa menahan senyum getir. Dia pernah ke dunia suci surgawi agung sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia tetap dihormati sebagai Raja Dewa Agung. Dia mengenal Liu Heng dan yang lainnya. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki latar belakang yang sederhana. Ayah Liu Heng, Liu Qingming, adalah seorang Raja Dewa Agung yang terkenal di dunia suci abadi agung. Dia sangat kuat. Bertahun-tahun yang lalu, dia bertarung melawan dua Raja Dewa Agung yang setingkat dengannya dan membunuh mereka. Mata Putri Lingyue bergerak sedikit setelah mendengar apa yang terjadi. Dia melambaikan tangan ke arah Putri Kecil itu dan berkata, Adik kecil, datanglah padaku. Putri Kecil itu datang kepada Putri Lingyue sambil tersenyum dan berkata, Kakak, dia ingin melihat mural itu. Biarkan dia masuk. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana orang luar bisa masuk ke istanaku? Putri Lingyue memarahi sambil tersenyum. Matanya tanpa sengaja melirik pelayan utama sebelum mendarat pada Ningki. Raja Dewa Agung Beiksuan, kan? Aku memang punya mural di istanaku, tapi mural itu sangat biasa. Tidak ada yang istimewa dari mural itu. Kurasa kau tidak perlu melihatnya. Kalau kau benar-benar ingin melihatnya, aku bisa meminta seseorang untuk menirunya. Salinannya akan kehilangan daya tariknya. Ningki tersenyum. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Putri Sulung? Dia tidak akan mengizinkanmu masuk. Kalau kau terus mengganggunya, kau tidak akan bisa meninggalkan dunia suci surgawi agung, tidak peduli kau Raja Dewa Agung atau bukan. Itu akan membawa nasib buruk bagi dunia besar di belakangmu. Sejak kapan seorang Dewa Tertinggi bisa bersikap tidak hormat kepada seorang Raja Dewa Agung? Ningki tersenyum. Nona King Yun telah bersama Tuan Muda sejak muda. Meskipun dia adalah Dewa Tertinggi, statusnya tidak biasa. Anda harus mendengarkannya. Liu Heng tersenyum. Melihat ini, Soho Rucun segera melangkah maju dan berbisik. Yang mulia, ini adalah Putra Raja Ilahi Agung Liu King Ning, Liu Heng. Raja Dewa Agung Chun Soho, lama tak berjumpa. Liu Heng tersenyum pada Soho Rucun. Soho Rucun memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk sebagai salam. Putri Sulung, kan? Aku belum masuk untuk melihat muralnya karena menurutku putri kecil itu cukup imut dan menyenangkan. Aku akan menunjukkan wajahnya dan menunggu balasanmu. Kalau kamu tidak mengizinkannya, aku tidak akan peduli lagi. Ningki tersenyum pada Putri Ling Yue. Wajah King Yun, Liu Heng, dan yang lainnya menjadi gelap. Dewa Agung Beik Suan Liu Heng berjalan mendekati Ningki dan mengitarinya beberapa kali. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sepertinya aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kamu dari dunia mana? Dunia saringan ilahi. Ningki tertawa. Lalu apakah kamu takut bahwa dunia saringan ilahi akan hancur mulai hari ini dan seterusnya? Liu Heng tersenyum. Apakah kamu takut dunia suci abadi agung akan berubah menjadi reruntuhan setelah hari ini? Ningki tertawa. Liu Heng terdiam. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pihak lain berani mengatakan kata-kata yang memalukan seperti itu. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, Ningki telah mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki istana. Selama proses ini, Liu Heng dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang ditahan oleh semacam kekuatan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Selain Nenewu, Sou Rucun, dan Putri Kecil, semua orang hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Putri Sulung, bersabarlah sedikit. Nenewu berkata kepada Putri Lingyue dengan suara rendah. Kemudian, melihat Putri Kecil itu mengikuti Ningki ke kamar tidur, dia pun bergegas mengikutinya. Nenewu telah melihat metode Ningki sebelumnya, jadi dia tidak berani melepaskan ikatan pada Putri Sulung. Pengikat itu tidak memiliki niat untuk menyakiti sang Putri. Melepasnya mungkin akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Putri Lingyue dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan Ningki dan yang lainnya memasuki istana. Mata Liu Heng dan King Yun dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pemuda berbaju hitam dan Kapten Lin juga tertahan oleh aura tersebut. Baru sekarang Kapten Lin mengerti deskripsi pemuda berbaju besi hitam itu. Di dalam istana. Di depan sebuah mural besar, Ningki melihat mural yang disebut-sebut lebih indah yang disebutkan Putri Kecil itu. Sama seperti mural sebelumnya, desainnya sangat detail. Bahkan kepala cantik di tubuh Ratu Laba-Laba Neterward tampak seperti nyata. Namun, orang yang memegang pedang itu tidak memiliki wajah. Yang mulia, lihatlah kepala Ratu Laba-Laba Neterward. Salah satu kepalanya telah terpenggal. So Rucun berkata dengan heran. Saya melihatnya. Mata Ningki menampakkan sedikit keseriusan. Mural ini jelas bukan tanpa dasar. Itu berarti seseorang benar-benar telah memenggal kepala Ratu Laba-Laba Neterward dengan pedang. Ini juga menjelaskan mengapa Ratu Laba-Laba Neterward takut terhadap pedang ini. Ratu Laba-Laba Neterward. Mata Nenewu bergerak sedikit. Dia merenung sejenak. Monster di mural itu sebenarnya punya sejarah. Memikirkan hal ini, dia hendak bertanya. Tetapi dia melihat cahaya kemasan memancar dari alis Ningki. Kemudian, sebuah manik buda emas perlahan muncul, memancarkan cahaya kemasan seolah sedang memindai mural. Ningki tercengang. Nenewu dan yang lainnya juga tercengang. Apa ini? Putri kecil itu memandang manik-manik buda emas itu dengan rasa ingin tahu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan embryo pedang sugesuot. Sebuah suara terdengar di telinga Ningki. Keterkejutan di wajah Ningki semakin dalam. Dia menatap manik-manik buda itu dengan kaget. Mungkinkah ini sistemnya? Tasbih buda itu sistemnya? Sistemnya adalah manik-manik buda. Dia dapat lolos dari Ratu Laba-Laba Neterward berkat bantuan diam-diam dari sistem. Akan tetapi, sistem di masa lalu bersifat ilusi. Mengapa sekarang muncul dalam bentuk manik-manik buda? Mungkinkah karena kultivasinya telah meningkat ke alam Raja Ilahi? Tuan rumah, apakah Anda ingin mengumpulkan embryo pedang? Notifikasi sistem berbunyi lagi. Mengumpulkan. Kata Ningki. Cahaya kemasan yang terpancar dari manik-manik buda itu tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, lukisan dinding itu berubah menjadi abu. Namun, dibalik pedang di mural itu, benar-benar ada pedang. Tidak, pedang itu hanya bisa dikatakan sebagai embryo pedang. Pedang itu berwarna hitam pekat dan memiliki banyak goresan. Bentuknya juga sangat berbeda dengan pedang. Pedang itu tampak seperti tongkat api. Benar-benar ada hal seperti itu yang tersembunyi di balik mural itu. Mengapa belum ada seorangpun yang menemukannya sebelumnya? Nenek Wu menghirup udara dingin. Sou Rucun menatap embryo pedang dengan mulut menganga, dan tebakan mengejutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah ini, pedang suge legendaris yang disempurnakan dengan mengorbankan Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya? 4218 Embryo pedang itu langsung terbang ke dalam Manik Buddha, lalu Manik Buddha itu masuk ke dahi Ningki di hadapan semua orang. Nenek, apakah itu embryo pedang? Sedikit rasa ingin tahu tampak di wajah putri kecil itu. Nenek Wu menganggup pelan, ia ingin bertanya, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, ia pun melupakan keraguannya. Fakta bahwa pihak lain datang ke dunia suci abadi agung untuk mural menunjukkan betapa pentingnya embryo pedang itu. Jika dia bertanya tentang hal itu, dia bisa mendapat masalah. Aneh sekali, jika benar-benar ada embryo pedang di bawah lukisan itu, mengapa Raja Dewa Agung tidak menyadarinya? Mungkinkah hanya Manik Buddha yang bisa mendeteksi keberadaan embryo pedang? Banyak raguan terlintas dalam benak Nenek Wu. Jika itu benar-benar pedang dewa, dunia suci abadi agung tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Akan ada pertempuran besar, mata sou rucun berkilat cemas. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran itu. Akan lebih baik jika dia bisa pergi sebelum itu terjadi. Di luar, Sebuah sosok tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di depan Putri Ling Yue dan yang lainnya. Mata Liu Heng berbinar gembira saat melihat ini, Ayah Orang yang datang adalah Jenderal nomor satu di bawah Raja Dewa Agung, Liu Qingming. Kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di antara Raja Dewa Agung di alam semesta. Saat dia muncul, semua orang menghela napas lega. Liu Qingming melambaikan tangannya dengan ringan, dan aura yang memenjarakan semua orang langsung lenyap tanpa jejak. Semua orang segera menghampirinya untuk menyambutnya. Putri Ling Yue pun tak terkecuali. Putri Sulung, tidak perlu bersikap begitu sopan. Liu Qingming sangat sopan kepada Putri Ling Yue. Sebelum Liu Heng sempat berbicara, King Yun melangkah maju terlebih dahulu dan berkata kepada Liu Qingming, Jenderal Liu, ada Raja Dewa Agung yang tidak diketahui asal-usulnya yang telah menyusup ke kamar tidur putri. Saya harap Jenderal Liu dapat menekannya dan menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk ditangani. Kalau tidak, jika berita tentang masalah ini menyebar, saya khawatir Tuan Muda akan marah besar. Jangan khawatir, tempat ini sudah dikepung. Tidak peduli seperti apapun dia, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Liu Qingming tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Ningki, Nenek Wu, dan yang lainnya juga berjalan keluar dari istana. Terima kasih atas perhatianmu. Kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Ningki tersenyum tipis. Lebih baik kau pergi saja. So Rucun berpikir. Nenek Wu juga menghela napas lega. Meninggalkan. Jika Anda tidak menjelaskan semuanya hari ini, menurut saya sebaiknya Anda tidak meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu guna menghindari kesalahpahaman. Liu Qingming menatap Ningki dan berkata dengan ringan. Seorang Raja Dewa Agung yang asal-usulnya tidak diketahui tiba-tiba datang ke Dunia Suci Abadi Agung dan bahkan menerobos masuk ke Istana Putri Ling Yue yang hendak menikahi Dunia Suci Abadi Agung. Kalau kabar ini tersebar, bukankah Dunia Suci Abadi Agung akan menjadi bahan tertawaan seisi jagad raya? Di sisi lain, dia, Liu Qingming, bertugas menjaga dunia ini dan merupakan Jenderal Nomor Satu di bawah Komando Raja Dewa Agung. Jika dia tidak memberikan penjelasan, maka reputasinya juga akan terhina karenanya. Jenderal Liu. Liu Qingming. Nenek Wu dan So Rucun keduanya terkejut. Nenek Wu segera melangkah maju dan berkata dengan suara pelan, Jenderal Liu, ini salah paham. Tolong jangan marah. Saya bisa menjelaskan semuanya. Nenek Wu, meskipun Anda adalah kepala tetua dari dunia besar sembilan orang suci, Putri Ling Yue akan menikah dengan tuan muda di masa depan, jadi dia akan menjadi anggota dunia besar orang suci surgawi. Seseorang menerobos masuk ke kamar tidurnya. Liu Qingming berkata dengan ringan. Ekspresi Nenek Wu sedikit berubah. Dia menatap Putri Ling Yue dan memberi isyarat dengan matanya. Namun, Putri Ling Yue sengaja tidak melihat Nenek Wu. Dia juga sedikit marah dan berharap Liu Qingming bisa memberi orang ini pelajaran. Bagaimana dia bisa menerobos masuk ke kamar tidur seorang wanita? Adik kecil, kemarilah. Ekspresi Putri Ling Yue menjadi gelap ketika dia melihat Putri Kecil itu masih berdiri di samping Ning Qi. Melihat hal itu, sang Putri Kecil berjalan ke sisi Putri Ling Yue dengan perasaan bersalah dan tidak berani bersuara. Ayah, aku pikir orang ini mempunyai motif tersembunyi terhadap Putri Ling Yue. Liu Hang menangkupkan tinjunya. Motif tersembunyi. Mata Liu Qingming memancarkan cahaya dingin. Dia berjalan perlahan di depan Ning Qi dan berkata dengan acuh-ta-acuh, sebutkan nama dan asalmu. Dunia besar Shen Luo, Ning Beixuan. Ning Qi tersenyum. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menerobos masuk ke tempat ini? Liu Qingming berkata dengan acuh-ta-acuh. Saya tidak. Ning Qi menggelengkan kepalanya sedikit. Pemuda berbaju hitam itu bersorak gembira. Karena Liu Qingming telah muncul, Raja Dewa Surgawi pasti tahu apa yang telah terjadi di sini. Dia tidak percaya bahwa Ning Qi adalah seorang ahli di level itu. Paling-paling, dia setara dengan Liu Qingming. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang dunia Shen Luo dan gelar Raja Ilahi Agung Beixuan. Kau akan segera tahu, apakah kau akan ikut denganku atau aku harus mengajakmu? Liu Qingming tersenyum. Pada saat ini, King Yun tiba-tiba keluar dari kamar tidur dengan ekspresi marah. Jenderal Liu, mural di kamar tidur telah hancur. Menghancurkan mural itu. Liu Qingming mengerutkan kening dan sedikit keraguan melintas di matanya. Mengapa dia menghancurkan mural itu? Namun, apapun motif pihak lain, dia tidak bertindak impulsif hari ini. Dia seharusnya sudah siap. Memikirkan hal ini, Liu Qingming menatap Ning Qi dan berkata, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu menghancurkan mural di kamar tidur Putri Ling Yue? Oh, ada embryo pedang di bawah mural itu. Mungkin itu adalah embryo pedang dewa pedang yang selama ini aku cari. Ning Qi tersenyum. Selagi dia berbicara, dia terus menatap reaksi Liu Qingming. Benar saja, setelah mendengar tiga kata pedang dewa, ekspresi Liu Qingming berubah beberapa kali. Namun, dia dengan cepat kembali normal, seolah-olah dia tidak bereaksi terhadap tiga kata pedang dewa. Dia tahu tentang pedang dewa. Setidaknya, seseorang yang dia kenal tahu tentang pedang dewa. Senyum di mata Ning Qi semakin dalam. Jika Sou Rucun mengetahui tentang pedang dewa karena dia mendengar beberapa sejarah tidak resmi, maka Liu Qingming seharusnya tahu lebih banyak tentangnya. Kemudian, konten yang diketahui Liu Qingming seharusnya lebih rincin. Bagaimanapun, embryo pedang dewa pedang muncul di alam suci surgawi agung. Pasti ada hubungan khusus antara alam suci surgawi agung dan pedang dewa. Pedang dewa. Pedang dewa legendaris yang tidak ada. Liu Qingming mencibir. Alasan ini terlalu mengada-ada. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menggunakan beberapa trik. Aku tahu kau tahu tentang pedang dewa. Ning Qi tersenyum. Sepertinya kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya padaku. Kalau begitu, Liu Qingming berlutut di depan Ning Qi. Saya ingin tahu sesuatu yang berhubungan dengan pedang dewa. Bisakah Anda memberitahu saya? Ning Qi menatap Liu Qingming dan berkata sambil tersenyum. Ayah. General Liu. Semua orang terkejut. Nenek Wu terkesiap. Dia telah melihat sendiri kekuatan Liu Qingming. Bahkan dia tidak yakin bisa menahan sepuluh gerakan darinya. Keberadaan seperti itu benar-benar runtuh dalam sekejap mata. 4.219 Dewa-dewa pertama, Ning Qi merenung beberapa saat dan melirik Liu Qingming. Apakah kau tahu kemana dewa-dewa pertama pergi? Aku tidak tahu. Liu Qingming menggelengkan kepalanya, tatapannya tenang. Sebelum aku lahir, dewa-dewa telah menghilang dari dunia ini. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana dewa-dewa pergi, bahkan jika, aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di dunia ini. Aku meremehkan dunia seribu sebelumnya. Kata-kata Liu Qingming terputus. Tetapi ketika semua orang mendengar suara ini, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Seorang lelaki tua perlahan berjalan ke sisi Liu Qingming. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang pemuda dengan wajah dingin, tetapi saat ini, matanya dipenuhi dengan amarah. Ketika putri Ling Yue dan Qing Yun melihat pemuda ini, mereka segera mengambil beberapa langkah mendekatinya. Ling Yue, kamu baik-baik saja. Pemuda itu memegang tangan putri Ling Yue, wajahnya sedikit khawatir. Saya baik-baik saja. Putri Ling Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Pemuda itu menghela napas lega, lalu menatap Ning Qi dan tanpa sadar mengerutkan kening. Seorang dewa agung yang mampu menekan Liu Qingming bukanlah sosok yang mudah untuk dihadapi. Namun untungnya, ayahnya, dewa agung surgawi, juga datang ke sini secara langsung. Hari ini, tidak peduli apapun asal-usul pihak lain, dia tidak dapat lagi terus-menerus mendatangkan malapetaka di dunia agung surgawi. Tuan Ilahi Yang Agung Liu Qingming segera berkata dengan hormat kepada orang tua itu. Tuan Ilahi Yang Agung Semua orang juga bergegas memberi hormat. Meskipun Nene Wu dan yang lainnya juga merupakan dewa agung, tetapi kali ini, ketika mereka memanggil lelaki tua itu dengan dewa agung, ada sedikit emosi yang tidak biasa di dalamnya. Itu rasa hormat, dan juga kekaguman. Yang mulia, jika Anda ingin tahu tentang pedang susen, saya lebih tahu darinya. Bisakah Anda memberi muka pada orang tua ini? Kata dewa agung bijak surgawi sambil tersenyum. Tentu saja aku harus memberi hormat pada senior yang tua itu. Ning Qi mengangguk sambil tersenyum. Liu Qingming tiba-tiba merasakan aura yang memenjarakannya menghilang. Dia segera berdiri dari tanah dan dengan hormat berdiri di belakang dewa agung surgawi. Kakek senior, giliranmu. Ning Qi tersenyum. Apakah kau ingin tahu tentang dewa pertama atau pedang susen di tangannya? Sang bijak surgawi, dewa agung tersenyum. Saya ingin mengetahui keduanya. 4.220. Kamu, pernah melihatnya? Ekspresi Raja Dewa Agung surgawi suci langsung berubah sangat aneh. Semua orang mengumpat dalam hati. Jika Raja Dewa Agung surgawi suci tidak salah, para master ilahi akhirnya akan menghilang setelah melihat Ratu Laba-Laba Neterward. Bagaimana mungkin dia mampu berbicara dengan mereka tanpa cedera setelah bertemu dengan Ratu Laba-Laba Neter? Bukannya aku tidak percaya pada kekuatanmu, hanya saja. Raja Dewa Agung Celestial Sage berkata perlahan, bahkan dengan kekuatan seorang master dewa, dia tetap menghilang pada akhirnya. Mungkinkah kekuatanmu telah melampaui kekuatan seorang master dewa? Aku punya metodeku sendiri. Bukan hanya aku yang pernah melihatnya, aku juga pernah melihat banyak mayat kering. Mayat kering ini milik Raja Dewa atau master dewa. Ning Qi tersenyum. Dengan pikirannya, riak-riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Segala sesuatu yang tersapu oleh riak-riak itu berubah wujudnya menjadi berbeda. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi kuil tempat Ning Qi di penjara. Bahkan Ratu Laba-Laba Neterward dan mayat kering yang tak terhitung jumlahnya pun diwujud oleh Ning Qi. Putri Lingyue dan yang lainnya sedikit gugup. Mereka mengira Ning Qi telah membawa mereka ke suatu tempat yang aneh. Mereka baru bereaksi ketika melihat Raja Dewa Surgawi yang agung tampak agak tenang. Tempat ini seharusnya hanya ilusi. Apakah ini Ibu Laba-Laba Neterward? Sungguh penampilan yang menjijikan, semua orang memandang Ratu Laba-Laba Neterward dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Itu benar-benar Ibu Laba-Laba Neterward, Raja Dewa Agung Surgawi suci menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan melihat sekeliling sebelum mengangkat kepalanya dengan heran, Tempat ini. Aku pernah dipenjara di sini oleh Ibu Laba-Laba Neterward, jadi aku ingat seperti apa tempat ini. Lihatlah mayat-mayat kering di sekitarnya dan lihat apakah ada keberadaan yang dikenal. Meskipun mereka telah menjadi mayat kering, beberapa karakteristik mereka masih ada. Ning Qi tersenyum. Wajah Raja Dewa Agung Surgawi langsung berubah serius. Dia dengan hati-hati mengamati penampilan mayat-mayat kering di sekitarnya. Pada akhirnya, ketika tatapannya tertuju pada salah satu mayat kering, tatapannya menjadi sangat menarik. Mula-mula ia merasa curiga, lalu heran, lalu terkejut, dan akhirnya ia berangsur-angsur tenang. Ning Qi menatap mayat kering itu dan berkata sambil tersenyum tipis, kau kenal dia. Jika tidak ada kecelakaan, Raja Dewa Bijak Surgawi Agung mendesah pelan. Dia adalah ayahku. Kerumunan itu menjadi gempar. Ayah dari Raja Agung Ilahi Surgawi Suci. Apa yang sedang terjadi? Ayah, ini kakek. Pemuda di samping Putri Ling Yue terkejut. Tidak buruk. Raja Dewa Agung Sage Celestial menganggup pelan. Sebelum aku menjadi Raja Dewa, kakekmu menghilang. Pada titik ini, dia melirik Ning Qi dengan tatapan rumit di matanya. Aku yakin kamu belum pernah melihat penampilan ayahku. Sepertinya pemandangan ini memang nyata. Kamu benar-benar bisa melarikan diri setelah melihat Ratu Laba-Laba Neterward. Kamu harus tahu bahwa kekuatan ayahku hanya selangkah lagi dari alam master ilahi, semua orang menghirup udara dingin. Bukankah kata-kata ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kekuatan Ning Qi telah melampaui Raja Dewa Agung Suci dari generasi sebelumnya? Tatapan Ning Qi berkedip. Mayat kering yang ditunjukkan oleh Raja Dewa Bijak Surgawi Agung itu tampak lebih segar dibandingkan mayat kering lainnya. Kalau begitu, kemungkinan besar itu adalah Raja Dewa Bijak Surgawi Agung sebelumnya sangat tinggi. Selama kurun waktu ini, Raja Dewa Agung sembilan orang suci berkomunikasi denganku. Kami berencana untuk mengumpulkan beberapa Raja Dewa Agung untuk mencari lokasi ibu Laba-Laba Neterward dan menyelidiki rahasia di dalamnya. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung berkata perlahan, Jika kemelihat Ratu Laba-Laba Neter dengan matamu sendiri, aku ingin tahu seberapa besar peluang kita untuk bertahan hidup. Berengsek! Jantung souh rucun berdebar kencang. Sembilan orang suci dunia besar memang berencana untuk mengirimnya ke kematiannya. Tiba-tiba dia merasa agak beruntung. Kalau bukan karena kemunculan Ningki, mungkin dia benar-benar akan bekerja sama dengan Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Bijak Surgawi Agung untuk mencari ibu Laba-Laba Neterward yang sangat menakutkan itu bersama yang lain. Pada akhirnya, ada 99 persen kemungkinan bahwa dia akan menjadi salah satu mayat kering itu. Peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ningki tersenyum, saat kalian sampai di sana, jangan berpikir bahwa kalian masih bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati dalam mimpi kalian. Dengan kata lain, pada akhirnya, anda tidak akan tahu apakah anda akan hidup atau mati, bagaimana anda akan mati, dan bagaimana anda akan hidup. Anda tidak akan dapat membedakan semua hal ini. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung mengernyit sedikit. Begini saja, aku sarankan kamu untuk tidak punya ide apapun tentang ibu Laba-Laba Neterward ini. Kalau tidak, semakin sering kamu mati, dia akan semakin kuat. Ningki menggelengkan kepalanya, kamu mengatakan bahwa orang yang memegang pedang kematian adalah guru ilahi pertama dari dunia orang bijak surgawi agung milikmu. Apakah kamu punya bukti? Ya. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung terdiam beberapa saat sebelum mengangguk pelan, silakan ikuti aku. Beberapa saat kemudian, Ningki dan Raja Dewa Bijak Surgawi Agung menghilang. Ilusi di sekitarnya juga kembali ke keadaan semula. Nenek Wu, siapa sebenarnya dia? Putri Lingyue bertanya dengan ekspresi aneh. Nenek Wu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Namun, nama dunia luo ilahi agung terdengar agak familiar. Aku mungkin pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ayah, apakah kalian baik-baik saja? Di mana orang itu? Liu heng terbang kembali dengan goyah. Ketika dia melihat Ningki tidak terlihat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Diam. Liu Qingming mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya dan pergi. Kali ini, dia berlutut di hadapan Ningki di hadapan semua orang. Sebagai jenderal tempur nomor satu di bawah Raja Dewa Bijak Surgawi Agung, dia telah kehilangan seluruh mukanya. Lingyue, lebih baik kamu tidak tinggal di istana ini. Pemuda di depan putri Lingyue berkata dengan ringan. Dia berhenti sejenak. King Yun. Tuan muda, pelayan ini ada di sini. King Yun segera melangkah maju. Kosongkan istana lainnya. Pria muda itu berkata dengan ringan. Petik dua. Ya. King Yun mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Ningki dan Raja Dewa Bijak Surgawi Agung tiba di sebuah bangunan kuno yang penuh dengan jejak sejarah. Ada puluhan prasasti batu yang didirikan di sini. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung hanya melambaikan tangannya pelan, dan potret-potret terus bermunculan pada prasasti batu. Potret pada setiap prasasti batu seakan menceritakan sebuah kisah. Namun, selalu ada sosok dalam potret-potret ini. Sosok ini sedang memegang pedang di tangannya. Terlepas dari siluet sosok atau siluet pedang, mereka mirip dengan mural. Ini ditinggalkan oleh Dewa Ilahi yang pertama. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung menghela nafas. Meskipun itu hanya lukisan dinding biasa, asal-usulnya luar biasa. Aku menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikannya di sini selama bertahun-tahun. Apakah itu benar-benar hanya mural biasa? Wajah Ningki langsung menampakkan ekspresi aneh. Suara notifikasi sistem kembali terngiang di telinganya. Menemukan Embryo Pedang Sugei. Menemukan Embryo Pedang Sugei. Ketauan, bunyi bip terus-menerus terdengar. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu di bawah mural-mural ini, ada Embryo Pedang Sugei Swat. Terima kasih.